Bukan masalah pemaaf atau enggak, kalau ada apa-apa Dari awal, kayak perceraian aku nih Kalau aku mau niat penjarain si Bu Dianto itu bisa Tapi aku selalu konsultasi sama Bang Sandi Mbak Neng, kalau pada akhirnya nanti akan dicabut laporannya, jangan Karena ini sudah pidana, begitu Jadi pidana dan yang pasti akan masuk penjara Dan itu bukan main-main, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun Apalagi sampai KDRT Aku bukan tipe orang yang ngelapor terus cabut Beda kali ini bukan pencemaran nama baik, soalnya gebuk-gebukan ya Gebuk-gebukan dan penipuan Jadi, aku yakin banget Bang Sandi pasti kecewa banget Yakin banget, yakin banget Tapi apa boleh buat gitu Jadi nih, ini biar kalian tahu Jadi kita tuh jangan pernah bermain dengan hukum Aku kasian banget sama ayahnya Dede, kasian banget Aku seperti ngeliat papaku sendiri gitu Aduh ya Allah, gimana yang perasan seorang ayah gitu Nggak ada seorang ayah itu pengen anaknya nggak bahagia Ayah itu pasti pengen anaknya bahagia Aku ingat sama papi aku Cuman balik lagi, yang namanya orang tua itu pasti tidak akan bisa berkutip Kalau misalkan orang tuanya itu udah bilang Kalau anaknya itu bilang aku cinta sama dia Gitu, aku cinta sama dia Jadi orang tua bisa buat apa, seakin sayangnya sama anak Tapi ya sudah lah ya Itu mungkin sudah menjadi kebijaksanaan dari Dede sendiri Atau orang yang dia cintai gitu Dan hidup itu kan harus memilih Dan pilihan dia seperti itu Kita harus hargai aja Jadi nggak apa-apa Kalau mau balikan lagi Terus kita mau ngomong apa Nggak boleh Kan bukan ranahnya kita Bener nggak sih Mbak? Tadi putri putri Mau-mau bacok-bacoan, celuri-celuritan Kalau mereka mau balikan lagi emang urusannya kita Kalau kita mau mendukung aja mau balikan Dan so, enggak pun juga purusannya apa gitu Tapi yang jelas Kalau sudah tindakan kayak begitu kan sudah bisa dimaafkan ya Lihat lagi omongannya sendiri Kamu jangan jadi kongkor ya Gitu Kalau namanya ada anak, kalau mau balik lagi Ya terselah lho Kalau memang mereka mau balikan Ya saya ini apanya Orang keluarganya Mau seandainya kalau mau balikan Ya silahkan Nggak kalau pun enggak Ya nggak apa-apa Karena saya cuma ngasih pendapat Namanya juga Mereka juga anaknya juga masih kecil Mungkin dengan pertimbangan Kalau seandainya mau balik lagi Mereka mau balikan karena ada anaknya masih kecil Ya kita kan nggak tahu Bunda juga udah unfollow Udah nggak simpati lagi Jadi Bunda balik lagi aja ke lasty lover Karena dari dulu emang lasty lover Kalau kecewa ya Maksudnya sebagai perempuan Tapi kan kembali lagi Itu rumah tangganya mereka Dan dia yang menentukan Mana yang terbaik Cuma alangkah Aku ini perempuan yang pernah merasakan Dan Sama persis Dengan apa yang sudah dilakukan Cuma Eh thank you Delta HST Sayang I miss you Terus benar-benar sama persis Merasakan apa yang dirasain Terus Memang di posisi itu Agak Kita tuh kayak agak galau Dimana posisinya Orang yang kita sayang Terus tiba-tiba kayak Sudah jadi tersangkar Terus kayak di depan kita Nangis-nangis Akan-akan Sudah mau berubah